KPU menerima rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk memperpanjang pendaftaran pasangan calon bupati dan wali kota di tujuh kabupaten kota. Rekomendasi ini dikeluarkan Bawaslu mengingat masih ada daerah yang hanya memiliki satu calon kepala daerah. Dengan keputusan ini, maka KPU Pusat mengeluarkan beberapa perubahan peraturan di beberapa daerah yang masih mempunyai satu calon kepala daerah. Di antaranya, mengubah keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selain itu, KPUD diminta untuk mensosialisasikan kebijakan penambahan pendaftaran kepada partai politik, masyarakat, dan juga pihak-pihak yang dianggap perlu. Yang terakhir, KPUD juga diminta menyampaikan keputusan ini kepada kepala daerah dan DPRD setempat. Dan dalam kesempatan ini juga kami memberi respon, yaitu menindaklanjuti rekomendasi yang telah diterbitkan dengan menerbitkan surat nomor 449 Garing KPU Garing 8 Romawi Garing 2015 yang intinya adalah memerintahkan KPU, Kau Paten, dan Kota di tujuh Kau Paten Kota ini untuk menindaklanjuti rekomendasi bawah seluruh Republik Indonesia.